Ada satu ular yang masih emang, masih ada untuk lari, mencoba untuk lari. Nah, sosok Gunduro itu pas lo liat pertama kali ada di mana? Dia melihara sosok ini di dalam rumah ini. Yang kirim itu laki-laki. Lo harus tau juga, makhluk ini seberapa kuat. Jangan main asal, ayo berantem. Itu namanya Bego, nyerahin, nyerahin lawan. Itu dia. Selamat datang di YouTube channel indi.go.travela. Terima kasih teman-teman kalian udah mampir ke channel ini. Dan yo, ambrol. Jatuh dong. Bukan gue ya, bukan gue ya. Nah, jadi teman-teman. Terima kasih kalian udah mampir ke channel ini dan udah nonton video ini dari awal ini sampai akhir nanti tidak di skip. Karena kita akan balik lagi ke segmen cerita horror kamu. Kamu itu yang lagi nonton ya. Kamu. Ya, kamu nih. Jadi cerita horror kali ini diwakili oleh teman kita namanya Meta. Yang waktu itu sempat kita kirim cerita horror terus kita telpon. Nah, ternyata abis. Telfonnya itu cerita horror. Meta bilang, mau dong main ke kantor. Ternyata rumahnya deket ya. Terus ya udah. Rumahnya nggak deket. Di Bekasi lah rumahnya. Bisa lah sampai sini gitu. Bisa lah sampai sini gitu kan. Ya udah akhirnya dia ke sini. Dia kesini dan ternyata banyak cerita horror dia. Dan saat ini kita mau... Awas lu. Kenapa? Nanti ngikut lagi. Iya nggak apa-apa. Jadi kali ini dia mau cerita horror lagi sama kita nih. Gimana Meta? Ceritanya Meta? Ya Mars ya? Apa Mars? Orang lu lagi melototin gue anjir. Gue diep aja salah. Dia melototin gue masalahnya. Salah mulu emang udah salah mulu. Gimana Meta ceritanya? Jadi ceritanya gini. Kan sekitar jam 11 malem lah gue mimpi. Banyak ular gitu. Terus abis itu... Nah pas gue lagi mimpi-mimpi. Nyokap gue pun ikut muntah-muntah tuh. Nggak tau kenapa kan. Gue bingung kan. Kok muntah-muntah? Kenapa? Apa hubungannya mimpi gue sama muntah-muntah kan? Mungkin ada juga kan. Nah terus abis itu... Tapi gue di mimpi itu tau untuk mati. Gimana cara matiin ularnya itu. Terus abis itu besok paginya tetap nyokap gue muntah-muntah-muntah. Nggak berhentian. Terus diare atau gimana. Terus abis itu periksalah ke dokter. Oke. Udah ke beberapa kali dokter. Dibilangnya mah-mah-mah gitu kan. Akhirnya gue tanyalah sama temen gue yang bisa juga. Eh ini emak lo disantet. Oh gitu. Lo kejadiannya itu kapan? Dimana? Atau... Ya maksudnya... Kapan itu berapa tahun yang lalu atau gimana? Tahun 2018. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2018. Bulan apa? Bulannya gue lupa. Sekitaran bulan Mei sampai Agustus deh kalau nggak salah. Oh gitu. Itu lo mimpi pas lagi di rumah? Enggak. Gue lagi di rumah tante itu. Oh di rumah tante lo. Oh gitu. Jadi emang lo pas di rumah tante lo tidur sama nyokap lo? Iya. Oke. Jadi makanya kenapa lo tau pas lo mimpi nyokap lo muntah-muntah sama lo? Jadi sih kan sebelah-sebelahan tuh. Jadinya gue pas ketahuan. Oh. Pas ketahuan. Nah terus abis itu... Lo tuh jadi di mimpi itu lo ngeliat ular. Ular banyak terus... Tapi gue tau tuh gimana harus cara matiin ularnya dengan cara apanya gue tau tuh di kasih tau di mimpi itu sebenarnya. Terus lo praktekin? He? Di ularnya di mimpi itu ularnya lo matiin nggak? Matiin. Matiin semua gue matiin. Oh gitu. Banyak itu ularnya. Apa caranya emang dibilangnya? Gue kejar terus gue lindes. Kan pada saat itu gue lagi bawa mobil gue lindes tapi kok ini ular aneh ya. Walaupun gue lindes ya tapi kayak gimana gitu. Oke lo itu nggak dapet gambarannya nggak? Ularnya tuh bentuknya seperti apa sih? Hitam banyak. Ada yang hitam ada yang garis-garis gitu. Pokoknya banyak lah disitu. Tapi ada satu ular yang masih emang masih ada untuk lari, mencoba untuk lari. Begitu. Lo ngeliat ular itu ada yang satu ular yang lari? Ada yang satu ular mencoba untuk lari ya. Oke. Tapi gue tetep kencar nggak tau deh waktu itu udah. Nah setelah lo, setelah lo, akhirnya kan lo dikasih tau sama temen lo. Yang bisa itu, ada yang mau nyantet. Udah, udah kekirim itu malah kan. Iya maksudnya ada yang nyantet gitu kan. Lo bilang dikirimin nyantet gitu kan. Yang dikirimin pada saat itu temen lo bilang ke nyokap. Iya ke nyokap. Oke. Terus gue ngeliat di rumah gue itu emang ada sosok mahluk genderwo gitu. Ya udah abis akhirnya. Eh iya ya. Jadi pas abis setelah dibilang dikasih tau kalau nyokap disantet? Iya. Sebenernya gue udah tau tapi kok gue bingung ini dari mana loh. Sosok ini tuh dari mana. Oke. Kok tiba-tiba ada di rumah gue. Kan kalau misalnya sosok baru yang dateng baru ke rumah itu kan pasti kita tau lah. Kayak orang baru yang dateng pasti kita tau. Nah itu, abis itu gue baru ke temen gue itu. Oh ketika ada gendoro ini, lo baru ke temen lo dan dia bilang ini disantet. Dan langsung dikasih tau tuh yang disantet nyokap lo. Iya. Oke. Nah sosok gendoro itu pas lo lihat pertama kali ada dimana? Di rumah itu dimana? Di tempat keluar masuknya pintu kamar gue. Oh di pintu kamar lo. Iya. Oke. Dia di sisi luar apa di sisi luar? Di sisi luar. Dia nggak bisa masuk kamar lo. Dia nggak bisa masuk kamar lo ya. Oke. Nah terus setelah lo tau itu disantet. Iya. Atau ya kan informasi jika lo dibilang disantet ya. Apa yang terjadi sama nyokap waktu itu? Perut nyokap gue gede. Langsung gitu? Langsung. Enggak. Secara berbulan-bulan tuh langsung gede. Pertama kayak baru hamil sebulan kali ya. Sebulan atau dua bulan. Seperti hamil ya. Di hamil lah. Bukan pada saat itu nyokapnya nyata lagi hamil. Bukan lagi hamil. Seperti hamil. Seperti hamil. Terus sama lama gede, gede, gede. Terus temen gue bilang, itu di perut nyokap lo itu kayak ada bayi. Oke. Jadi titipan bayi kayak gendoro. Bayi gendoro nya gitu lah. Kurang lebih. Dan itu ke dokter? Iya. Dibilangnya mah? Iya. Mah. Terus ya emang udah asem lambungnya udah tinggi kali mungkin. Oke. Terus itu kejadian terjadi selama berapa lama? Dua bulan atau tiga bulan deh. Tiga bulan. Nyokap lo perutnya membesar gitu? Udah di rukiah. Udah di apapain. Udah di semua. Terus akhirnya pas gue tau nyokap gue disantet. Gue taruh air garam. Eh. Taruh di baskom. Garam sama air. Terus akhirnya gue baca-bacain surat-surat. Yang ada di Al-Quran lah. Pokoknya gue baca-bacain semuanya. Eh malah gundoro nya itu. Melototin gue. Oke. Iya. Terus kata temen gue. Jangan pak. Ilmu lo belum tinggi. Oke. Jangan. Yaudah. Yaudah akhirnya gue minta. Maka aja kedipin. Dia belum tau ya. Ngeliat setan gimana. Ampun dah. Emang. Terus. Masih tau Mars. Terus. Maksud gue. Kejadian itu terjadi selama 3 bulan. Akhirnya nyokap lo. Dikluarin lah akhirnya. Yang ada di perut itu sama temen gue itu. Oh sama temen lo udah dibantu. Udah dibantu akhirnya. Oke. Terus. Tapi. Tadi. Sosok gendurunya. Akhirnya dibersin sama temen lo. Iya dibersin sama temen gue. Akhirnya. Pas udah. Abis dibersin itu. Seminggu atau dua minggu. Akhirnya. Perut nyokap gue kempes. 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 Lama-lama. Tapi dia gak cerita. Kalau itu dari mana gak cerita. Enggak. Tapi. Gue udah firasat itu dari saudara gue sendiri. Oh gitu. Saudara jauh. Oke. Abis itu emang lo dikasih tanda apa gitu. Kenapa firasat lo kayak gitu. Yang lo dimimpiin rumah itu. Enggak. Oke. Gue dimimpiin rumah. Jadi. Gue belum pernah. Banyak ya mimpinya. Wah banyak banget gila. Gue belum pernah kesana sama sekali belum pernah pulang kampung pada saat itu. Terus. Ini mimpinya kapan nih ceritanya? Setelah berapa lama dari kejadian ular itu? Sebelum apa sesudah ya. Sudah deh kayaknya. Oke. Sudah dari itu. Gue dimimpiin. Rumah yang disana yang nyokap gue pengen jual itu. Hmm. Kan rumahnya disana ditempatin sama saudara yang ngirimin santet itu kan. Ya gue ditempatin sama saudara lo gitu kan. Terus. Gue pas dimimpi tuh. Dikasih tau semua-semuanya. Jadi. Oh dalam bentuk rumah ini ada ini loh. Ada ini loh. Ada ini loh. Terus ada sosok ini loh. Dia melihara sosok ini di dalam rumah ini. Oh lu dikasih tau. Dikasih tau. Sosok-sosok yang ada di rumah itu. Iya. Oke. Gue tuh kalo tidur tuh gak pernah tidur. Oke. Suka itu ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan juga. Nah itu. Itu kondisinya. Lu belum pernah ke rumah itu. Belum. Sama sekali belum. And then abis itu. Terus pas itu. Pas nyokap gue udah selesai kan akhirnya kita mau ngejual tanahnya itu. Akhirnya kita pergi ke sana lah. Habis pas pergi ke sana. Lah. Ini rumah. Yang pernah gue liat nih. Dia mimpiin. Sama. Sama persis. Bentukannya sama persis. Bentukannya sama persis. Bentukannya sama persis. Dan isi-isinya pun sama persis. Dan lu liat di situ si isi-isinya loh. Ada gudu ruang. Dan semuanya. Gimana Marse? Apanya ini. Dari ceritanya si Meta. Mau coba dikonfirmasi. Apa yang Meta mimpiin itu. Apakah bener. Tanda kalau. Yang mana dulu nih. Yang mana dulu. Yang pertama dulu nih. Yang ular. Emang kalau tanda itu. Keluarganya ada yang mau disantet. Dari keluarganya. Mimpi ular ya. Kalau mimpi ular. Itu bukan dari yang ngirim. Oh. Tapi. Mimpi ular itu dikirim. Sama yang ngejagain dia dan keluarga. Ular itu tanda kayak. Kesulitan. Terus. Ada masalah. Cobaan gitu. Itu jadi. Kayak. Warning gitu loh. Warning buat Meta. Iya. Bener kan warning. Iya bener warning. Peringatan. Warning. Iya. Cakep gak disini. Kok gue lagi. Gue selepet loh. Nah iya. Warning. Buat. Dia sama keluarganya. Oke. Gitu kan. Nah. Kalau dari yang. Kejadian nyokap ya. Itu. Hmm. Memang iya disantet. Yang kirim tuh laki-laki. Hmm. Hmm. Gini. Dia main itu. Hmm. Bukan cuma. Sorry ya. Ini no hard feelings ya. Siapapun yang kalau misalkan ada kalian nonton. Orang yang nonton. Apa. Dia bekerja dengan mereka. Paham gak. Oke. Jadi. Dia cari uang. Salah satunya. Dia cari uang dari penghasilan itu melalui mereka. Ya kayak. Ya. Babi ngepet lah. Apalah. Semacamnya. Kayak gitu. Pesedihan gitu. Oke. Nah jadi. Tapi dia bukan sendiri. Dia udah kerjasama sama orang lain juga. Oh. Sama dukun. Jadi bukan dia dukun ya. Oh gitu. Gitu. Jadi. Oke. Abis itu. Karena. Ya tadi masalah perebutan harta warisan dan segala macem. itu bisa bikin manusia jadi sebrengsek-brengseknya. Makanya jangan rebutan warisan. Tuh. Eh. Lu. 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 Kenapa hebatnya. Itu mungkapan dalam hati terdalam. Soalnya dia udah pernah coy. Kayak gitu. Jadi. Itu mancing gitu kan. Walaupun sebenarnya dia udah punya banyak duit. Dia bisa aja beli rumah sendiri di daerah situ juga bisa gitu. Tapi. Kayaknya kurang puas. Udah lama gitu loh gitu kan. Dia udah tinggal di situ lama. Dia pengen menguasai apa yang ada di sekelilingnya dia juga. Gitu loh. Ya namanya juga manusia gak pernah puas kan. Gitu. Jadi. Tapi. Itu dia ngirim bukan untuk ngebuat nyokap atau keluarga lo sakit bener-bener sakit sampai selesai. Gitu. Tapi dia cuma bikin kayak. Ini gue kasih peringatan dikit. Oke. Jadi macem-macem lah sama gue. Oke. Sekedar gitu doang. Jadi. Walaupun emang sakitnya berkelanjutan. Tapi. Itu. Hanya kayak warning doang. Kayak kasih peringatan. SP1 lah. Gitu. SP1 nya kayak gitu ya. SP1 kayak gitu. Cuma emang. Kalau di dunia kayak gitu. SP1 nya kayak gitu tuh ya. Kalau SP2 itu. Kayak orang yang gue kenal. Gak bisa bangun. Nah. Tapi gak. Gak sampai lewat juga gitu ya. Gak sampai lewat. Masih disiksa dulu. Gak bisa bangun. Gak bisa bikin apa-apa. Oh. SP2. Kalau SP3 baru lewat. Wow. Sebenernya dia gak bisa bikin. Dia gak akan bisa bikin kita meninggal. Tapi. Dia bisa bikin kita sakit. Bener-bener sakit. Sampai. Sejatuh-jatuhnya kita. Fisik lo emang udah gak kuat untuk hidup. Oh. Gak dulu. Nah terus tapi akhirnya. Dari meta. Dari meta. Problemnya udah selesai. Nah karena itu tadi. Kenapa mimpinya. Mimpinya. Dia udah tau cara yang untuk menyelesaikan. Tapi masih ada ular. Ingat gak? Dia bilang ada ular yang masih lolos. Itu karena cuman peringatan doang. Gitu. Oh. Bukan. Bukan langsung kayak. Gue bakal bunuh lu nih. Bukan gitu. Gue cuman. Gue kasih SP1. Oh gitu. Makanya kenapa udah langsung tau nih. Dan penjaga-penjaganya. Penjaga keluarganya ini. Udah tau juga gimana caranya. Untuk. Ini siapa. Caranya gimana. Gitu. Jadi mimpi mau mimpi yang rumah pun tadi. Itu. Dikasihnya sama penjaganya mereka. Penjaga keluarga. Oke. Tapi itu ya. Apa. Momennya beneran pas. Jadi maksudnya meta dimimpiin ular itu. Terus. Pas sebelahnya. Muntah-muntah. Apakah itu ada. Kaitannya gitu. Kaitannya. Bisa langsung jadi. Gini. Ketika memang penjaganya nih. Nih. Dia mau masuk nih. Si gendronya mau masuk nih. Makhluk santai tanah mau masuk nih. Tapi penjaganya udah gak bisa nahan. Oke. Udah gak bisa nahan. Pilihannya dia adalah langsung masukin ke mimpi. Oke. Salah satu cara paling paling gampang untuk berkomunikasi itu kan. Yaudah pas banget kebetulan lagi tidur jadi lebih gampang untuk masuknya. Yaudah langsung masukin awat mimpi. Jadi sebenernya di momen itu. Lagi battle dulu nih. Siapa yang bisa tembus dinding mana nih. Gitu kan. Emang ada kak di sini. Jadi. Jadi. Pas di momen itu. Si. Gunduru sedang mau nyerang mamanya Meta. Lagi kondisinya pas. Mungkin. Pertahanannya lagi. Kurang baik. Langsung ngasih tau Meta. Oke. Jadi makanya kenapa momennya bisa barengan ya. Jadi. Walaupun itu sebenernya kejadian yang berbeda bahwa. Ini. Mamanya Meta lagi diserang. Meta lagi dimimpin itu. Wah ini. Bangun deh. Lagi ada. Tapi gue nggak bangun-bangun saat itu. Nggak bangun. Nggak bisa bangun saat itu. Gue harus nyelesaikan mimpi itu. Oh. Oke. Kenapa mas? Bapak. Laper. Canda. Canda sayang. Emang itu ya. Kalau kita lagi ngomongin itu. Si makhluknya datang. Karena kan belum selesai. Oh gitu. Karena diselesainnya nggak dibunuh juga kan. Yang mahluknya nggak dibunuh. Yang punya juga nggak dibunuh. Jadi ya. Itu pasti akan. Kayak ya lo udah satu. Udah pernah. Satu badan. Sampai keringetan. Ini dingin loh. Panas di sini awanya. Gitu. Terus. Tapi emang sekarang. Masalah itu dari keluarga Meta udah selesai atau belum? Udah selesai sih. Udah selesai. Udah selesai. Udah nggak tahu. Udah nggak ucap dulian apa gitu. Nah. Pas gue di sana kan. Gue nginep di sana. Di sana 3 hari. Nah terus. Di sana tuh. Pas mau pengukuran tanah tuh. Berantem. Bener-bener berantem lah. Pokoknya sampai mau tonjok-tonjokan itu lah. Tapi ada polisi. Di in-in polisi. Di sana ya udah akhirnya. Inilah. Terus. Pas gue nginep. Pas malem-malem. Gue dikirimin. Dikirimin. Apa ya. Kayak bentuk apa ya. Kayak. Kain yang dibungkus. Ada isinya. Terus dia gali di depan rumah yang gue. Tinggalin itu. Pada saat itu. Yang gue lagi. Ditanem di situ. Ditanem. Gue nginep di rumah saudara lagi. Satunya lagi. Yang dekat. Maksudnya yang baik lah. Oke. Di situ. Terus akhirnya di depan rumahnya ditanem. Ditanem itu. Ditanem itu. Oke. Terus. Akhirnya ada kejadian apa besoknya? Besoknya pas gue pulang. Saudara yang gue tinggalin di teman. Eh yang gue nginep di situ. Ada sakit semua. Wow. Ada sakit semua. Terus dia obatin juga. Katanya dia kena santet juga dari yang itu. Dari yang. Dari yang. Yang tadi yang tinggal di rumah situ. Gitu. Wadidaw. Sampai kena semuanya yang bantuin gue untuk tinggal di situ juga. Kenapa begitu ya. Oke. Terus. 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 Kalau dari Mars. Bisa kasih suggest apa Mars. Apa? Bisa kasih suggest apa. Oh. Ya itu sih. Kalau secara manusia. Ya nggak usah rebutan harta. Duit. Bisa dicari. Tapi keluarga kan nggak bisa dicari. Terus. Kalau main santet-santetan gitu. Kayaknya jaman sekarang udah nggak ingin ya. Oh. Oh jaman sekarang malah banyak. Malah banyak Mars. Jaman sekarang banyak. Masih banyak yang penggunakan santetan. Tapi. Kalian yang pada main santetan atau pesugihan dan segala macem. Kalian mesti tahu. Resikonya sih. Gak bisa segampang. Misi lo udah selesai. Lo udah selesai bayar tuh dukun. Utang lo udah lunas. Lo udah kasih sesajennya. Terus putus. Enggak. Sampai lo. Lo sekali udah bikin perjanjian soal mereka. Seumur hidup. Tuh. Dengar katanya. Seumur hidup. Lo bakalan. Seumur hidup. Tapi seumur hidup loh. Setelah lo meninggal. Lo masih juga punya mereka. Pasti turun kok. Anaknya atau gimana ya. Iniin kalimat seumur hidupnya tuh. Dimaknai dulu ya. Semasa hidup lo. Lo. Punya tuh. Punya tanggung jawab untuk ngasih makan dia. Dia punya tanggung. Dia bisa aja tinggal di rumah lo. Dia bisa pergunain lo. Dan. Fasilitas yang lo punya. Oke. Tapi tuh seumur hidup. Ketika lo udah gak hidup. Lo jadi punya idea sepenuhnya. Oh. Iya. Jadi ya namanya. Perjanjian seumur hidup. Iya. Ketika lo ada di sini. Iya. Yang dia bilang. Seumur hidup ya. Untuk lo kasih makan dia. Lo pelihara dia. Segala macam. Iya. Seumur hidup kasih makan ya. Beneran. Sehidup-hidup lo. Hidup. Sampai lo mati pun. Setelah lo mati lo udah bener jadi punya dia. Udah hidup punya dia ya. Gitu. Makanya ya ngapain juga gitu. Oke. Resikonya segitunya. Dan lo bilang lo sekarang bikin orang sakit. Someday. Mereka yang akan bikin lo sakit. Si makhluk ini. Mereka yang akan bikin lo sakit. Makhluk yang dipelihara ini ya. Oke. Dia bergantung sama hidup lo. Gitu kan. Bukan cuma rumah. Dia numpang tinggal di rumah lo doang. Atau apa segala macam. Tapi dia juga memanfaatkan energi di badan lo. Orang-orang terdekat lo. Keluarga lo. Gitu kan. Makanya banyak tuh. Yang ngorbanin. Istrinya lah. Anaknya lah. Atau saudara jauhnya lah. Untuk apa? Untuk pas makan. Oke. Gitu. Makanya kalau misalkan punya keluarga. Atau punya punya. Ini bukan untuk ngebangun kalian. Untuk pikiran negatif sama saudara. Orang-orang terdekat sendiri. Atau orang-orang terdekat sendiri. Tapi. Kayak gitu memang banyak terjadi. Sama aja kayak kasusnya. Ingat nggak yang bos. Bosnya. Gue nganterin bos gue. Untuk bikin kayak gitu. Oh iya. Siapa yang akhirnya dijadiin kembalin. Keluarganya sendiri. Iya. Contohnya kayak gitu. Si anaknya itu ya. Yang kita. Jadi. Ada cerita horornya waktu itu. Kita bilang dia mandi. Yang dikori. Oh ternyata itu bosnya. Pas main pesugihan. Yang dikorbanin kan. Dan waktu itu anaknya. Dikorbanin sama orang-orang yang dikembang. Dan untungnya temen kita. Apa. Survivor kita itu yang. Ngirim cerita horor. Dia langsung. Back off gitu ya. Kalau nggak. Dia jadi korbannya. Sebenernya. Gitu. Aduh. Banyak yang harus dikorbanin. Dia nawarin. Mereka nawarin keanakan. Iya. Mereka bisa bikin. Tentek. Ada duit di depan muka lo. Tapi. Yang perlu lo korbanin. Lebih banyak dari itu. Ya. Seumur hidup. Berarti kan. Seumur hidup lo. Lo akan harus korbanin. Lo harus kasih. Energi lo. Lo harus kasih. Secara nggak langsung ya. Ya. Lo kasih organ-organ badan lo nih. Dan organ dalam lo. Untuk mereka makan. Hmm. Lama-lama. Lama. Akhirnya. Oke. Sekarang. Uh. Ajir. Melintir. Segala macem. Mau berobat. Gampang. Mau keluar negeri. Tapi tunggu aja. Pasti lama-kelamaan. Itu terus turun. Fungsi badan lo tuh semua turun. Lama-lama. Ini bukan berarti nyumpahin ya. Tapi emang proses kerjanya kayak gitu. Proses kerjanya kayak gitu. Memang jangka waktunya lama. Enggak. Dalam setahun terus langsung turun. Enggak. Ntar. 20 tahun. Pelan-pelan. Karena kan mereka juga tetap butuh makan. Gitu guys. Jadi walaupun lagi dalam masa susah. Lo jangan pernah punya pikiran untuk. Kayak gitu. Ya pikiran doang ya. Namanya juga manusiawi. Tapi ya jangan dilakuin. Jauh-jauh lah. Mendingan. Ya. Ya guys ya. Bahayanya sih gitu. Tapi kalau misalkan orang yang disantet ya. Emang bisa sakit. Emang ada yang meninggal. Tapi. Bukan karena itu. Itu kayak faktor pendukung doang. Oke. Faktor utamanya ya. Tetap kekuatan badan. Sampai pasti iman kan. Nah sekarang berarti untuk. Untuk kayak. Kayak. Teman-teman yang. Kayak meta nih. Yang punya. Resiko. Seperti itu. Saran lo apa? Ya itu tadi benar kata-kata temennya. Ketika lo mau nolongin nyokap. Lo harus tau dulu. Kapasitas lo dimana. Makhluk ini lebih tinggi levelnya. Lebih tinggi kekuatannya. Daripada yang kita punya. Atau enggak. Karena kalau iya. Kita enggak akan bisa bikin apa-apa. Yang ada malah. Itu juga yang sakit. Harusnya nih. Pertahanan lo. Oh yaudah gue enggak perlu capek-capek. Untuk nyerang dia. Karena pertahanan dia lumayan kuat. Tapi lo enggak akan bisa nyerang gue. Jadi gue serang yang lain. Gitu. Jadi harus taker. Taker. Kalau misalkan emang punya kemampuan. Untuk kayak gitu. Taker dulu nih. Kemampuan lo dimana. Lo harus tau juga. Makhluk ini. Seberapa kuat. Jangan main asal. Ayo berantem. Itu namanya bego. Nyerang. Nyerahin nyawa. Itu dia. Bikin sekali. Bikin. Ya sekitar 10 atau 20 kali. Bikin kayak gitu. Oke selamat. Seterusnya. Ketemu semakin ketemu. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Kalau misalkan kayak gini. Lo serang nih. Yang punya dukun nih. Piliharaannya. Oh jadi. Gitu. 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 Lo serang gitu kan. Dia punya dukunnya nih. Satu yang lo lawan. Yang dikirim ke keluarga lo. Dia punya banyak. Dia punya selusin. Gak mungkin dukunnya punya kehilangan anak buah. Terus gak kasih lagi. Kasihnya lagi. Pasti yang lebih tinggi daripada yang dikirim pertama. Sama. Sama kayak waktu yang Mars cerita ya. Yang kita waktu nginep di hotel. Di daerah sana kan. Setiap malem Mars harus berhadapan sama. Oh selevel 1. Oh ya udah. Setelah kelar level 1 nya. Dateng level 2 sama level 3. Ini si race nya yang gak tidur tidur gue. Seporti ya. Kan capek. Ya ya ya. Makanya kalau gue. Gue lebih milih. Eh gak jadi itu race ya. Ya ya ya. Gak udah. Harus hati-hati. Harus taker. Gak kalau itu. Udah mending kan main catur aja gitu. Eh ya ya. Kita main catur. Main ludo aja benar seru. Eh ludo aja. Daripada main begitu ya. Iya main ludo benar seru deh. Oke. Mungkin teman-teman juga. Ada yang punya case. Seperti case nya meta. Itu tadi dia sarannya dari Mars ya. Teman-teman ya. Jadi. Sekali lagi. Perbanyak. Benteng. Benteng paling utama ya iman lah. Ya. Iman diperbanyak. Ibadahnya ditekunin gitu loh. Jangan. Kalau kayak. Maksudnya udah punya pengalaman nih. Kayak meta. Meta yang meta alamin gitu. Udah ada resiko. Kalau ada. Mungkin ada yang gak masalahnya terus kirim-kirim ke keluarga. Ya. Lo juga jangan putus ibadahnya gitu. Hmm. Sekalinya putus langsung masuk dia. Ya. Jangan buka celah kesempatan untuk. Misalnya. Aduh. Malas. Lagi malas ibadah gitu. Itu. Dari situ udah dilawan duluan ya. Iya. Maksudnya. Jadi emang. Semua anggota keluarga ya. Keluarga inti ya. Terutama. Yang tinggal satu Roma. Karena kalau misalkan. Lo santai ke gue. Gue imannya kuat nih. Gue sering ibadah. Tapi meta gak sering. Meta ibadahnya bolong-bolong. Amit-amit gitu kan. Gak itu. Contoh. Contoh ya. Contoh. Yang ada. Dia mau nyerang gue gak bisa. Dinyerangnya ke meta. Gitu. Bisa pindah. Makanya. Banyak-banyak lah berdoa guys. Ya. Karena beberapa kasus yang. Kita pernah. Ya. Pernah kita. Pindah. Sasarannya belok. Iya. Enggak. Enggak. Enggak kena sama lu. Kenanya sama keluarga ada di rumah. Yang penting misinya. Karena yang penting misinya terselesaikan. Begitu. Iya. Itu dia teman-teman ya. Jadi. Waduh. Ini masalah. Dukun-perdukunan sebenernya. Kalau. Yang bikin emosi sih. Bikin kesel. Lu mah mancing. Ngangi. Enggak. Enggak gue gak kesel sama dukun-dukun. Enggak biasa aja gue. Soalnya udah di sebelah nih. Kan tinggal masuk nih. Lu mah pindah. Lu mancing gue yang kena. Kalau gitu. Bayanginlah teman-teman ya. Terima kasih kalian yang udah menonton video ini. Dari awal sampai akhir ini. Tidak di skip. Sekali lagi itu ya sarannya ya. Tolong teman-teman ya. Terbanyak dan duain kita. Ya. Biar kalau kayak begini-begini. Kita kuat teman-teman No fans ya No fans ke siapapun Jadi jangan bawa perasaan Jangan bawa perasaan Kita maaf kalau ada salah-salah Kalau mau nonton konten tentang baper Ada di channelnya Mars Sampai ketemu di next video Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan juga di share ke teman-teman Dadah